Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan saya, Evangelis Filih Tuuk. Dan saya membuka satu program yang baru yaitu seri teologi. Dan pada awal pertemuan kita, kita akan membahas tentang bagaimana kita menangkapi ketidaksetaraan ala Bapak dengan Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berkaitan dengan Kristus, kita akan melihat beberapa prinsip untuk menemukan kebenaran yang sejati. Yang pertama adalah kebenaran itu seharusnya tidak membuat ayat Alkitab menjadi bertentangan. Jadi ayat Alkitab harmonisasi, ada harmonisasi berkaitan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kebenaran tidak harusnya bertentangan dengan sifat Tuhan dan itu sangat penting untuk kita ingat. Dan yang ketiga adalah kebenaran seharusnya tidak hanya berdiri pada satu ayat saja. Anda tidak mungkin mendirikan satu kebenaran hanya pada satu ayat. Dan yang keempat adalah disiplin penafsiran sangat berpengaruh kepada hasil kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Berteologi adalah berpikir dan berkesimpulan dan memiliki batas, yaitu Alkitab. Jika kita menarik satu kesimpulan tanpa batas, itu bukan berteologi. Tetapi kita sedang berfilsafat atau berimajinasi. Dan Anda perlu memperhatikan masalah ini. Oke, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada kesempatan ini kita mau bicara tentang Yesus Kristus. Berarti kita harus melihat Kristus itu menurut Alkitab. Itu adalah kunci. Dan jangan melihat Kristus menurut sumber yang lain. Nanti kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang ada. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus Kristus? Alkitab adalah kanon tertutup satu-satunya firman Tuhan. Dan kebenaran tentang Kristus hanya ada di dalam Alkitab. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk bisa menanggapi pengajaran mengenai kesenjangan kodrat antara Bapak dengan Kristus, maka terlebih dahulu kita harus memahami Kristus secara keseluruhan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita lihat yang pertama adalah masalah eksistensi Kristus. Eksistensi ini bicara tentang keberadaan. Bagaimana keberadaan Kristus di dalam Alkitab? Apakah dia pribadi yang fana atau pribadi yang kekal? Dan ini sangat penting untuk menentukan kesimpulan kebenaran dari Yesus Kristus. Alkitab menyatakan eksistensi Kristus yang pertama bahwa Kristus dijelaskan di dalam Alkitab sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Dan yang kedua dijelaskan bahwa Kristus sudah ada sebelum Abraham marah. Dan ini membuat orang Yahudi marah ketika Yesus Kristus menyatakan pernyataan yang sangat keras ini. Dan yang ketiga berkaitan dengan eksistensi. Alkitab menyatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8 bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pribadi yang awal dan yang akhir. Dan ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah dia adalah pribadi yang kekal. Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Dan semua dimiliki oleh Kristus juga dimiliki oleh Allah Bapak. Dan kita mesti ingat akan hal ini. Dan kita mesti ingat akan hal ini.